Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah oke, di video kali ini aku mau bikin look makeup yang kayak rosy glam gitu dan sesuai dengan judulnya, aku disini mau pake one brand makeup dari Marina Glow Ready Selain tutorial makeup, di video ini aku juga mau kasih tips biar makeup kita tuh lebih tahan lama dan lebih flawless. So, kita langsung ke tutorialnya. Nah oke, yang pertama jangan lupa selalu menggunakan skin prep ini aku sudah menggunakan moisturizer Nah jadi yang pertama produknya, aku pake Marina Glow Ready Perfect Smooth Primer disini aku menggunakan base makeup, ini formulanya dia tuh kayak melembabkan gitu dan membantu biar muka kita tuh gak terlalu berminyak gitu, jadi dia ada oil controlnya juga, dan yang pasti untuk menghaluskan pori-pori Nah jadi primer ini penting banget kalo kalian pengen makeup kalian tahan lama, dan primernya Marina ini dia mengandung double hyaluronic acid dan vitamin E untuk menjaga kelembapan pada kulit jadi makeupnya jauh lebih flawless dia juga ada UV protectionnya jadi sekalian buat melindungi diri dari sinar UV. Nah setelah itu disini aku mau pake Marina Glow Ready Cover Fit Refresh Cushion. Aku disini milih cushion aja, karena menurut aku simple dan kayak langsung dalam satu tempat aja gitu, jadi gak perlu pake beauty blender lagi ataupun tools lainnya. Ini aku pake yang setsnya natural beige, terus dia ini coveragenya medium to full, jadi kalian bisa build up kalo kalian pengen yang full coverage, tapi kalo mau dipake tipis-tipis aja juga bagus dia ini udah mengandung SPF 30 PA+++, jadi bisa melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB mengandung natural chia seed oil dan vitamin E, jadi bisa buat menghidrasi kulit dan juga mengontrol minyak. Finishnya flawless terus dia juga transfer proof non cracking dan non sticky sumpah finishnya ini bener-bener cantik banget, flawless banget lanjut disini aku bakal pake Marina Glow Ready Cheek and Lip Gel Cream Blush disini aku pake yang berry crush, jadi dia teksturnya itu agak cair dan dia easy to blend karena disini aku pengen bikin makeup-makeup yang pink-pinkis gitu, jadi blush onnya juga yang pink. Jadi blush on dalam itu penting biar makeup atau blush on yang kita pakai nanti itu bakal tahan lama, jadi istilahnya kayak kita pake base-nya dulu gitu loh ini aku pake juga di area mata gampang banget di blend-nya dan hasilnya itu natural. Oke lanjut setelah pake produk yang basah-basah kayak gini, kita wajib banget buat nge-set produknya ini nah disini aku pake Marina Glow Ready 2-way cake yang set-nya itu 14 natural beige dia ini bedak tapi coveragenya juga nampol tuh liat jadi kunci makeup tahan lama yaitu makeupnya harus di set apalagi buat kalian temen-temen yang kulitnya berwinyak, wajib banget di set ya sumpah ini flawless banget tuh kayak langsung halus banget gitu ya nah ini aku pakein contour sedikit biar mukanya lebih berdimensi ya oke setelah kayak gini aku mau beralih ke mata kita benerin alis dulu nah untuk bagian mata aku mau pake Compe Eyeshadow Palette yang Tropical Punch disini aku mau pake warna yang mudanya dulu ini buat ke seluruh kelopak mata pigmentasinya oke banget dan dia easy to blend lanjut aku mau pake warna yang coklat ini buat di ujung mata aku terus aku mau pake warna yang maroonnya ini buat di ujung aja tengah ke ujung gitu loh nah jadi sisa-sisanya dibawa ke depan gitu kemudian eyeshadownya jangan lupa di blend biar gak ngeblok aku pakein warna yang gelap juga buat di bagian bawah mata sedikit pakein belek artis pake yang warnanya tuh muda ini nah disini juga aku bakal pake blush on pake warna yang muda ini top-topnya pelan-pelan aja aku fokusin di bagian ujung tulang pipi ini aja blush onnya cantik banget dia jadi warnanya agak glowing gitu shadownya ini ada sedikit shimmernya jadi di blush on pun juga bikin glowing gitu ini aku campur keduanya biar ada kesan pink berrynya gitu biar kayak matanya ya nah ini untuk matanya udah jadi aku mau pake bulu mata dulu and I'll be right back tadaaah ini dia matanya udah jadi udah pake bulu mata palsu dan mascara juga oke kita langsung ke step terakhir aja untuk lip creamnya disini aku mau pake over lip untuk di bagian lip linernya pake sheer shadow warna mudanya ini dibawarin aja ke seluruh bibir di bagian linernya sampai lip linernya itu ketutup nah terus disini aku pake marina glow ready velvet matte lip cream ini aku pake yang fresh orange pakenya tipis-tipis dulu setelah itu tengahnya aku kasih warna merah karena ini aku mau ombre nah setelah itu pinggirannya kita rapi-rapihin pake compact powder yang tadi dan kunci utama makeup tahan lama yaitu ada di setting spray nah disini aku pake marina glow ready prime and fix setting spray ini bisa 12 jam menahan makeup kita biar tetep stay gitu makeupnya ini langsung aku semprot aja ke seluruh wajah agak banjir gapapa karena dia bakal nahan makeup selama 12 jam nah selain bikin makeup tahan lama setting spray marina ini juga bikin makeup tuh jadi lebih menyatu ke kulit jadi terlihat lebih flawless dan ini tinggal ditunggu sampe kering aja jadi dia nanti bakal lebih flawless gitu hasilnya nah ini si setting spraynya udah meresap dan sumpah ini keliatan flawless banget makeupnya jadi dia ada kesan glowing naturalnya juga so guys ini dia final resultnya aku bakal benerin jawab dulu and I'll be right bye nah ini dia hasil makeupnya guys tuh liat se-flawless itu kan dia makeup kayak gini tuh bisa dipake buat jadi breast matte buat wisuda buat photoshoot atau buat prom night kondangan juga bisa nah jadi sebenernya poin penting makeup tahan lama itu ada di primer dan setting spray nah pas banget kan si marina ini ngeluarin produk barunya berupa primer dan setting spray dia ini sebenernya bisa dipake di awal sebelum makeup dan setelah makeup karena tulisannya disini prime and fix ya jadi selain jadi setting spray dia juga bisa dijadiin kayak base makeup gitu dan pakenya sebelum pake primer yang ini terus kalo dijadiin setting spray liat lebih nyatu lebih flawless hasil makeupnya bagus banget dan dia ternyata juga ada 5 in 1 multitasker flawless glowing finish dan yang kerennya lagi kan dia juga ada UV protectionnya juga ada anti pollutionnya dan untuk primer dan setting spray dia juga bisa melindungi kulit dari peparan sinar matahari dan polusi jadi bisa dibilang dia juga merawat kulit gitu loh karena dia juga mengandung niacinamide dan kolagen sama halnya dengan yang perfect smooth primer ini aku suka banget karena teksturnya dia kayak langsung matte gitu di kulit jadi bisa buat mengontrol minyak juga apalagi kulitnya berminyak kayak aku menurut aku kalian wajib cobain 2 produk terbarunya marina ini so guys gimana makeup aku kali ini gimana kalian suka gak kalo kalian suka jangan lupa apa jangan lupa like komen dan subscribe youtube channel aku kalian mau dibikinin tutorial apalagi nih jangan lupa komen di bawah ya oke guys segitu dulu video kali ini thank you for watching see you on my next video bye 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 selamat menikmati